Dinas Sosial Kota Jambi melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial sembahkotri bulan ketiga tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan masalah dan memberikan solusi untuk bersama. Jumat 16 September 2022 bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial sembahkotri bulan ketiga tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman. Rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial sembahkotri bulan ketiga tahun 2022 ini diadiri langsung oleh perwakilan Bulog Jambi, perwakilan Bank BRI, dan perwakilan ibu-ibu kelompok usaha bersama di bawah pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Novi Arman menyampaikan bahwa hasil koordinasi langsung dengan 38 ibu-ibu e-warung di Kota Jambi, dari diskusi tersebut ditemukan permasalahan seperti edisi yang rusak dan realisasi yang kecil, sehingga hal seperti ini langsung ditanggapi dan dilakukan perbaikan. Persalahan ditemui tadi hasil rapat koordinasi langsung dengan ibu-ibu e-warung di Kota Jambi ada 38 e-warung, yang mana disampaikan bahwa adanya edisi yang rusak, dan juga edisi yang rusak ini langsung ditanggapi oleh pihak DRI, dan akan dilakukan perbaikan, dan juga akan dilaporkan ke kanwil untuk segera dikembalikan ke pihak e-warung. Kemudian juga ada juga dipermasalahkan tadi realisasi yang kecil. Untuk realisasi yang kecil ini memang SP2D yang dari kementerian disampaikan ke BRI ini agak terlambat. Sementara itu, Fadhil Alharbi, EMBRC BRI Pasar menyampaikan bahwa Bank BRI berkomitmen untuk melakukan penyaluran agar dapat terlaksana tepat waktu dan berharap bantuan tersebut dapat tepat sasaran. Oke, saya terima kasih sekali untuk melakukan penyaluran hari ini, jadi kita bisa mengetahui masalah-masalah di lapangan ya, terkait mesin edisi ini akan sekali akselerasi penyelesaian di kanwil ya, dan memang komitmen untuk penyaluran ini agar dapat terlaksana. Selain itu, manajer bisnis Bulog Jambi, Rusli, mengatakan faktor utama terjadinya inflasi adalah kenaikan BBM dan berharap sinergi dan pemerintah pusat mengarahkan untuk terjadinya inflasi dengan berbagai macam program dan bantuan. Berpengaruh terhadap ini adalah penyelesaian untuk penyelesaian sehari-hari, bahkan senang pangan juga untuk naik semuanya. Jadi, faktor utama yang menjadi, dihukum terjadinya inflasi, terutama BBM itu semuanya. Tapi kalau BBM tidak naik, baru nanti ada diperhatikan faktor-faktor lainnya. Jadi, kita berharap dengan adanya kenaikan BBM ini, kita bekerja saling berhubungan dan pemerintah pusat juga mengarahkan supaya untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Terima kasih telah menonton!